oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik id yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya bagaimana kabar sobat semuanya baik baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara merawat laptop ya cara agar laptop tidak cepat rusak ya tentang rutinitas yang harus kita lakukan sebulan sekali itu gimana sih agar laptop tidak cepat rusak tidak cepat error yang pertama yang pertama teman-teman klik kanan disini di tax bar lalu pilih tax manager ya tax manager awalnya tax manager itu seperti ini kecil ya jadi teman-teman klik tanda panah yang kecil ini agar tampil seperti ini disitu disini itu teman-teman mengecek penggunaan RAM ya fokus ke penggunaan RAM kalau misalkan penggunaan RAM nya penuh udah penuh gitu nah yang harus teman-teman lakukan adalah menghapus aplikasi yang tidak diperlukan caranya gimana caranya silakan teman-teman di kotak pencarian ini ketik kontrol ya kontrol panel buka kontrol panel usahakan teman-teman view by nya pilih kategori agar sama dengan video lalu pilih uninstall program disini teman-teman cara uninstall tinggal klik kanan saja ya aplikasi yang kira-kira jarang digunakan tinggal di klik kanan lalu pilih uninstall seperti ini ya klik kanan lalu pilih uninstall checklist lalu yes seperti itu aja cara membuang aplikasi ya Nah kalau udah di close aja selanjutnya apa sih Mas yang harus kita lakukan selanjutnya kita membuang sampah ketik persen tem persen lagi bukanya nah disini adalah sekumpulan sampah bekas kita silahkan tekan CTRL AA ya untuk memblok semua ini CTRL AA lalu delete ya Nah agar sampahnya hilang ini tuh bukan data ya ini sampah Hai selanjutnya teman-teman tekan Windows plus R ya Windows plus R lalu teman-teman ketik prepet prepet pere fpch ya ketika sudah silahkan oke saja dan pilih continue proses ini sama teman-teman tinggal tekan CTRL AA CTRL plus A untuk ngeblok lalu klik kanan pilih delete ya ini juga sampah bekas kita buka aplikasi apa gitu ya ini ibaratnya jejak lah ya hijab dan virus bisa bersarang disitu makanya kita hapus saja selanjutnya teman-teman buka file explorer ya klik disk PC teman-teman klik kanan di local disk ini pilih properties lalu pilih disk cleanup kita akan membersihkan sampah melalui disk cleanup ya silahkan ceklis semuanya jangan khawatir data hilang ini tidak menghilangkan datanya silahkan clean Hai nah ini prosesnya ada yang lama ada yang cepat ya silahkan ditunggu saja kalau misalkan lama Mas dibatalin enggak papa enggak papa di cancel bisa Mas bisa enggak papa kalau sudah teman-teman ini di di ceklis di ceklis lagi ya kecuali yang ukuran gede ini enggak saya ceklis karena ini bakalan lama gitu jadi saya enggak ceklis Oke ini ceklis kalau untuk teman-teman terserah ya tapi enggak ngilangin data jangan khawatir selanjutnya pilih delete file disinilah yang akan lama ya tapi di cancel juga enggak enggak apa-apa enggak bikin error nah silahkan ditunggu sampai selesai sampai beres Hai nah ini itu teman-teman bisa lakukan sebulan sekali lah ya atau lebih bagusnya seminggu sekali ke ini udah teman-teman silahkan teman-teman pilih tabtul ya kita betul lalu pilih optimize Hai nah selanjutnya ini teman-teman hanya tinggal merapihkan harddisk kalau misalkan analis bisa diklik silahkan klik ya berhubung nggak bisa ini kita pilih nah seperti ini ya kalau bisa tekan analis-analis dulu lalu optimize kalau enggak ada analis langsung optimize aja enggak papa ya seperti ini ini tuh untuk apa Mas untuk merapihkan harddisk biar harddisk nya enggak bikin lemot itu biar laptopnya seger lagi enggak bikin lambat ya bisa juga ini untuk cara mengatasi laptop yang lemot Windows 10 yang lemot ya Nah kalau misalkan udah gimana Mas kalau udah nanti keterangannya ini oke semua dan ini nol semua ya kalau udah silahkan udah selanjutnya eh aku ya teman-teman silahkan dicari lagi di kolom komentar ketik defender ya buka Windows security kita akan menyekan virus silahkan klik tanda seru ini lalu teman-teman pilih scan option ya lalu teman-teman pilih quick scan lalu scan out ya maka sistem akan di scan oleh antivirus kalau misalkan ada virusnya nanti juga terdeteksi sendiri dan terhapus sendiri ya Nah teman-teman harus rutin ini membersihkan sampah scan virus ya harus rutin rawat laptopnya ya Hai rawat laptopnya agar enggak cepet rusak agar selalu pres gitu kelihatan bersih enak dipandangnya ya kalau misalkan jarang dibersihin nggak enak gitu laptopnya laptopnya nanti marah terus rusak ya Oke ditunggu ditunggu saja sampai beres juga karena ini videonya saya percepat ya jadi kelihatan cepat padahal lama saya nunggu juga ini lama cuma saya potong-potong langsung saja videonya teman-teman ya Nah kalau udah akan tampil seperti ini kalau ada virus mah nanti ini 00 triatpon berarti enggak ada virus ya kalau ada virus teman-teman silahkan pilih remove aja pilih hapus oke ketika sudah di scan virus selanjutnya apa Mas selanjutnya kita membersihkan kotoran di fisik laptop caranya gimana Mas ya tinggal kita pakai apa aja pakai kelap atau kuas gitu ya pakai kuas keyboard itu enaknya pakai kuas membersihkan keyboard seperti ini ya pernah ada yang nanya ke saya Mas cara bersihin keyboard pakai apa pakai kuas ini nggak ada katanya adanya kuas buat buat ini apa buat maskeran katanya buat muka nggak papa ya kuas buat maskeran sekalian pakai lipstick laptopnya seperti ini teman-teman cara membersihkannya ya di salah-salah keyboardnya karena apa debu yang misalkan masuk ke keyboard itu bisa menyebabkan keyboard error ya debu bisa menyebabkan keyboard error dan lebih parahnya itu keyboard nggak bisa diservis dia harus ganti nah ini pakai cairan cairan ini terserah ya teman-teman mau pakai kayu putih atau air biasa yang penting teman-teman itu disemprot jangan ke layarnya langsung teman-teman semprot ke kainnya terlebih dahulu ya agar apa agar nggak basah ke monitor kalau bahasa nanti dia masuk ke dalam ya lewat bawah seperti ini ya dibersihin laptopnya yang yang rutin seperti ini dielus-elus ya dielus-elus biar biar kinclong seperti itu nah kalau nggak ada kuas ya pakai ini enggak papa ya lebih enaknya memang pakai kuas kayak tadi apa kayak tadi Mbak Mbak pakai kuas buat maskeran muka enggak papa sekalian pakai lipstick laptopnya ya biar pacok eh biar biar apa sih Hai biar menor harus dibersihin seperti ini teman-teman ya mungkin tergantung kerajinan teman-teman juga ya ada ada yang cuek ada yang tapi ya sarannya jangan cuek ya harus rajin harus rajin mungkin seperti itu ajalah teman-teman tipsnya ya tips dari saya kurang lebihnya mohon dimaklum eh mohon di maaf ya kalau misalkan ada yang kurang tata cara berbicara saya yang kurang sopan maaf ya teman-teman infonya mungkin cukup sampai disini saja Terima kasih sudah hadir dan menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh